Saya betul-betul tidak menggunakan benang atau apa namanya itu straining Jadi langsung, kita langsung aja Karena ini senyawa ya Barang ini senyawa dengan tangan BRC Jadi senyawa dengan BRC disini Jadi ini tinggal kita mencari Kembali lagi ya sahabat dan teman-teman Tentunya bersama channel youtube sahabat teman-teman Jadi kali ini kita akan melakukan pengerjaan Plafon ya Cuma kali ini kita menggunakan Plafon BRC Oke pada dasarnya mungkin sahabat dan teman-teman Perlu diketahui untuk pengerjaan Plafon BRC Biasanya kebanyakan kawan-kawan dan sahabat Bila retak dan retak Hasilnya retak rambut Bila sudah dikerjakan Tukangnya masih di situ Itu sudah retak rambut Namun Namun sahabat penggunaan ini telah menggunakan Kompon khusus buat BRC Yang artinya alhamdulillah Untuk percobaan kemarin Pernah dikerjakan di rumah orang Itu hampir 5 tahun ya Alhamdulillah hasilnya top mark top Dan tidak retak sampai sekarang Maka dari itu Tadi ini Channel youtube sahabat penggunaan Ingin membantikan tips dan cara Dan juga nama komponnya tersebut Kepada teman-teman semua Dari channel youtube sahabat penggunaan Oke Untuk teman-teman yang baru ketemu Atau baru jumpa dengan channel youtube sahabat penggunaan Jangan lupa tekan tombol subscribe Like Comment dan share ke teman sahabat Sebanyak-banyaknya Dan agar sahabat semua juga tahu ya Tentunya Oke Tidak panjang lebar Mari kita bahas Kompon untuk kompon BRC Jadi disini Sahabat penggunaan menggunakan kompon BRC Yang bernama kompon AB Kompon AB ini Jenisnya Komponnya dua Kompon A dengan B Ini beratnya satu kilo Dan ini satu kilo Yang artinya nanti Penggunaan ini Kita campurkan Antara A dengan B Namun perlu dipahami juga Sahabat penggunaan ini Harus diperhatikan Jadi untuk disini Kita harus gunakan Atau kita harus kerana Disitu BRC nya Itu harus ada Sedanak ya Dikasih nak Itu setidaknya Dua atau tiga Senti Kelihatan naknya Kegunaan dari nak di atas Yaitu Untuk Mengasukkan Kompon ini Agar Kompon tersebut Masuk ke celah Kompon ini Karena Menurut versi Sahabat penggunaan Kompon AB ini Ini senyawa dengan Bahan BRC Yang artinya Bila mana ini Disambungkan Atau dibuat Mumpul Itu nanti Keringnya Itu bahkan Merekat Atau memang Bahannya ini Senyawa Kalau menurut saya Untuk pengalaman saya Terima kasih Jadi untuk cara Pemakaian Muka terlebih dahulu Nanti kita campurkan Kompon A Dengan Kompon B Dengan perbandingan Satu persatu Aduk Hingga rata Biarkan Sekurangnya Sebelum 15 menit Karena ini betul-betul Cepat keras Jadi Sima terus Untuk Tips Dan cara kerja Untuk Pengerjaan Ngompon GRC Menggunakan Kompon AB ini Yang Hampir Yang Hampir Tak Dan Tahan Nama Ya Sahabat Dan Teman Teman Semua Dari Channel Youtube Sahabat L Video Berikut Ini Jangan Skip Tentunya Ya Sahabat Dan Teman Teman Agar Tahu Trik Dan Caranya Untuk Cara Penggunaan Dan Cara Pengerjaan Aplikasi Kompon GRC Untuk Kompon GRC Tahan Lama Dan Anggir Rekat OP Oke Sahabat Teman Teman Dari Channel Youtube Sahabat Bangunan Langsung Saja Kita Buka Untuk Kompon AB Langsung Kita Kerjakan Untuk Aplikasi Kompon Menggunakan Kompon AB Untuk Mengerjakan GRC Disini Plastik Nah A Dengan B Di Cara Kerjanya Kita Buka Plastik O Buka Buka Kompon Buka Buka oke dan kalau teman-teman sudah terbuka langsung kita bersihkan terlebih dahulu ini waktu GRC nya disini, kita bersihkan disini kita bersihkan GRC jadi untuk kerangka, di campungannya ini 120 itu juga dikasihkan untuk GRC jadi ini harus diisi di sambungan per 60 nya jadi diisi semuanya disini ya untuk rangka GRC, karena GRC ini bersifat keras ya sahabat teman-teman semua kita gunakan KP yang ukuran sedang dengan tujuan biar tidak kebanyakan biar memandui GRC nya oke langsung saja untuk caranya kita ambil sedikit ini juga sedikit kira-kira perbandingan satu ke satu nah langsung kita campung seperti ini ya ini pun warnanya dikewarna GRC ya sahabat teman-teman memang ini hanya senyawa hanya senyawa jadi makanya dia nanti menyatu beda kalau kita gunakan abus itu karena tidak hanya kabel jadi tidak mau menempuh pasti hasilnya akan tetap rambut kalau kita gunakan abus untuk mengambil GRC itu nafas ya sahabat teman-teman nah cukup langsung kita ambil kita kita ngaduhnya sedikit sedikit agar tidak bisa banyak ini karena keras oke disini langsung kita isi kalau kita jampak awak jaga dia 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 Oke sahabat teman-teman usahakan disini tidak ada bekas-bekas nanti atau baik-baik dari kotoran ini nanti langsung harus karena disini biasanya sahabat bangunan tidak menggunakan benar-benar ini tidak menggunakan benar-benar pun memang kuat karena ini betul-betul karena situasinya oke ya sahabat teman-teman jadi disini yang sudah kita isi jangan kita timpa terus-menerus biarkan ada setengah mengkarat atau setengah kering baru nanti kita timpa ya karena ini nggak mau kalau kita timpa terus bakalan jatuh jadi kita isi bagian nat-nat atau sambungan DLC yang lainnya sambil menunggu ini adalah setengah mengkarat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini Oke sahabat teman-teman untuk gambarannya tuh cara pengerjanya seperti ini aplikasinya seperti ini nanti untuk hasil kita sambung video berikutnya tetap simak dan tetap oke ya Hai sahabat teman-teman jadi ini ya ini sudah dua kali tipa untuk kompon KFC nya menggunakan kompon menggunakan kompon AB ya jadi kita buktikan di sini saya betul-betul tidak menggunakan benang atau apa namanya itu streaming jadi langsung kita langsung aja karena itu senyawa ya barang ini jadi senyawa dengan BRC disini ini tinggal kita nunggu kering nunggu kering dan besok kita ampas kemudian kita cek ya sahabat dan teman-teman jadi disini untuk pengerjaan pertama kita lakukan pengeringan atau setengah kering sekitar setengah jam atau 30 menit kemudian kita timpa kembali kita kompon kembali jadi ini dua kali ya dua kali aplikasi pengeponan ya sahabat dan teman-teman jadi bisa ditaksikan juga ini seperti gumbol ya namun disini mungkin tak boleh sudah membuat sebebanyakan rupa ya sahabat dan teman-teman memang dikhususkan buat BRC ya disini karena ini ini betul-betul senyawa jadi kita lihat dari warnanya aja ini masih bahasa ini sudah raka ya nah ini sudah kering ini kering ini warnanya sama disini jadi ini betul-betul senyawa dan saya sudah buktikan di sini ya sahabat dan teman-teman dari teman-teman karena saya memerjakan rumah itu selama anggir kurang sudah berjaya 5 tahun pengaruh saya main kalau betul-betul masih bagus dan tidak letak dan hasilnya juga pengerjaan BRC bila kita gunakan dengan menggunakan dengan kompon api itu hasilnya yang betul-betul maksimal jadi demikian ya sahabat dan teman-teman untuk video kali ini berbagi tips tentang cara dan bahan untuk mengumpul BRC agar hasil maksimal tahan lama dan tidak letak sebetulnya ya sahabat dan teman-teman mudah-mudahan terakhir bermanfaat bagi sahabat dan teman-teman semua dari channel YouTube sahabat bangunan bila ada kurang sopan kata kurang berkenan kami dari channel YouTube sahabat bangunan dan yang orang-orang yang sebesar yang besarnya mudah-mudahan tutorial ini tentunya bermanfaat dan jangan lupa yang baru gabung baru bertemu dengan channel YouTube sahabat bangunan jangan lupa tombol subscribe like dan komen dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar teman-teman dan sahabat kita semua tahu Oke sementara itu aja terima kasih